Sementara itu, terpidana kasus sembunuhan dinisera afrianti Ronald Tanur diperiksa sebagai saksi kasus suap tiga hakim di PN Surabaya. Ronald Tanur diperiksa di rutan kelas 1 Surabaya. Pemeriksaan Ronald Tanur dilakukan sehari setelah Kejagung menangkap dan menahan ibunya untuk perkara yang sama. Dilakukan oleh tiga orang, rekan kita, penyidik dari Kejaksaan Agung, kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aulak Gedung Teknis Rutan kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita, satu orang, dari Pak Gorji. Tak hanya Ronald Tanur, Kejagung juga memeriksa sang ayah, Eduard Tanur. Mantan anggota DPR RI fraksi PKB ini diperiksa terkait kasus dugaan polis bebas Ronald Tanur yang dilakukan oleh tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Selain itu, adik kandung Ronald Tanur turut diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung di Gedung Kejati, Jawa Timur. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan penyidik usai sang ibu yang di Merizka Wijaya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi untuk hakim dalam ponis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan ibu Ronald Tanur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait ponis bebas Ronald Tanur, Kejagung menyebut ibu Ronald Tanur, Merizka Wijaya, memberi suap kepada hakim PN Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah. Bahkan, ibu Ronald Tanur sendiri yang memilih hakim untuk memimpin sidang kasus pembunuhan kekasih putranya. Tim Liputan, Kompas TV